Halo Slacker Nista, di perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu gunung di Jawa Timur yang cukup terkenal dengan kisah mistisnya. Tapi tentunya akan beda cerita dong kalau The Slacker Hiker yang mendaki karena kami akan membahas tentang sejarah serta peninggalan yang ada di Gunung Arjuna via Purwosari ini. So let's enjoy the video! Terima kasih ya Pak, kompensasinya sangat membantu sekali diskonnya. Yang penting harus satu mencari keselamatan, tidak membawa sama sembarangan, terus tidak berbuat yang dilarang istilahnya dari adat masyarakat setempat karena disini melewati ibaratnya tempat ibadahnya agama tertentu. Seperti biasa, selama ada Ocek, ya kita wajib ngeoceklah head dan pom laku kesel bos, tapi harganya lumayan ya Rp50.000 untuk sejauh 2,5 km alias sampai ke pos 1. Setelah kita naik Ocek, sekitar 17-20 menit lah kita sampai di pos 1. Pintu, gua onthobogo, onthobogo. Itu jarak yang ditempuh sekitar 2,5 km. Pintu, gua onthobogo, 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 onthobogo. Pintu, gua onthobogo, 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 onthobogo. Nah, di awal pendagiaan dari pos 1 Itu memang kan kebun kopi Cuma kalau disini kebun kopinya lagi tumbuh bunga Musim berbunga Nih, warnanya putih Karakteristik aroma dari bunga ini Itu mirip seperti Melati Atau kantil Kantil, kantil, kantil Ya, karakteristiknya Baunya gitu, jadi kita sepanjang jalan itu kayak Harum Jalur Purwosari ini terletak Di sisi timur Gunung Arjuna Jadi, kebayanglah ya Panasnya kayak diikutin Matahari Wah, kalau pendagian pas panas Kayak kini, rasanya tuh serba salah Mau males jalan harus jalan Mau berhenti kok panas Mau minum banyak nanti boros air Jadi, akhirnya kayak auto jalan aja gitu kakinya Jadi, bukan kepala yang mikir buat jalan Tapi, kakinya aja yang suruh mikir Ya, jadi Gunung Arjuna itu memang Sebulan lalu itu benar-benar kebakaran Dan sempat ditutup Nah, ini karena kita naik gunungnya Benar-benar baru Tiga hari setelah dibuka Sensasinya naik gunung saat kebakaran itu Benar-benar wow sih Wow apanya? Wow panasnya Benar-benar Hai hadis pilih haven selva selong cukup punya aku ini itu berasal dari pohon-pohon yang apa sudah terbakar dan ternyata dalamnya itu barangnya itu masih hidup dan itu kadang tidak terlihat karena sewaktu-waktu kalau misalnya kondisi panas kali ini diatas 30 derajat disini bisa hidup kembali jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 adalah bebatuan tapi tenang kalau konturnya udah berubah jadi tanah berarti udah deket nih sama pos 2 Oke kita udah jalan sekitar sekitar satu setengah jam dari pos 1 dan sekarang kita sampai di pos 2 nah posnya itu Tampu Wono gitu saya di sini ada deket sini ada sendang atau sumber air namanya sendang Dewi Kunti jadi konon katanya Dewi Kunti itu kalau mandi katanya di sendang itu di sungai itu buat kalian enggak tahu Dewi Kunti siapa Dewi Kunti itu adalah seorang ibu dari Pandawa 5 gitu misalnya dulu ya maset panas banget tempat gue semua kewes waku gelap wis nyesok-nyesok lanjut ke pos 3 7 12 kurang 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ternyata jarak sekitar 200 meter dari pos 2 itu langsung pos 3 yaitu yang sakri kalau ayang sakri ini bentuknya seperti petilasan jadi persegi panjang gitu konon sih katanya di sebelumnya itu ada pusaka kalau misalnya bentuknya panjang itu pusakanya bisa seperti tombak gitu bentuknya tombak kalau bentuk petilasannya panjang jalur Purwosari sering dilalui oleh lelaku yakni orang yang ingin mencari sesuatu dalam tanda kutip di jalur ini jadi jangan heran kalau kalian ketemu dengan orang-orang yang menetap di jalur Purwosari selama berminggu-minggu bahkan ada yang sampai berbulan-bulan selamat menikmati oke jalan setengah jam dari pos 3 kita sampai di alas tengah sebutannya sih alas tengah katanya ini tempat-tepat pasar yang yang sanghyang wenang tapi kalau dimangkuta ya kalau ada tanda kutipnya yang kutipnya kayak kerang kok larangan ketika mendaki via Purwosari adalah dilarang menggunakan atribut warna merah secara dominan dan dilarang mendaki saat berhalangan lumayan sih kalau tadi memang awal-awal dari pos 1 ke pos 2 itu panasnya luar biasa cuman sekarang kita menuju ke pos 4 cuacanya berawan ya jadi cukup adem dan sedikit sih agak bisa kita gaspol gitu dan ini siketer kurang lebih 250 meter lagi sampai ke pos 4 200 meter sebenernya sih kalau yang ini jalurnya nggak terlalu nanjak jadi landai nanjak tipis cuma mungkin karena tenaga kita ya sep ya udah habis udah kuras di awal waktu panas iya jadi ingat kemarin waktu indofest ada yang nanya apa hambatan mbak uki saat naik gunung jawabanku cuma satu panas udah nggak ada jawaban lain kalau dingin masih bisa apa sep? pakai jaket jalan terus juga aman kalau panas mau gimana mau buka baju? baju nggak bisa bisa sih tapi kainakan kalian perjalanan menuju pos 4 mulai nih agak-agak mendung gitu pokoknya udah bener-bener kayak tanda-tanda mau hujan sedangkan target kita adalah pos 5 kurang lebih satu jam tadi dari pos berapa ya? tuh pos 3 ini sekarang kita udah sampai di El Semar kurang lebih satu jam sih perjalanannya dan ternyata udah mulai mendung kalau misalnya memang cuaca tidak memungkinkan atau kondisi sumber air juga tidak memungkinkan sepertinya kita juga akan merubah plan kita yang tadinya mau lintas naik Arjuna turun teratas sepertinya mungkin kita bisa cuacaan PP doang sih di sini cek 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 Dengkat bapak hanya agak sedikit ya betul, bayar betul boleh ya Mbak Uri? bayarnya Rp10.000 kamu berdua Rp25.000 ya iya iya 1,2,3 sarapan selamat menikmati that's it jadi mana ini? dari Sigom Sari itu ichinan she ichinan kan aku kocok kok? kopi kopi apa tadi kopi senja senja kopi senja sama lalu naik kopi senja peromak kopi senja peromak ini tapi karena hujan jadi istirahat di rumah oke jadi hujannya udah reda sekitar tadi hujannya sekitar dua jam sih dan sekarang mau jam setengah lima langitnya sudah cerah sudah terbuka dan ini kita mau lanjut ke pos lima kayaknya sih bakal ada perubahan rencana sih ya enggak jadi lintas kasih filmnya kasih film ya di sebelah kanan ini terdapat arca semar nah menurut sebuah badan lembaga arkeolog yang pernah meneliti di sini katanya ini adalah patung semar yang asli dibandingkan dengan arca-arca semar yang tersebar di Nusantara satu katanya ini yang bener-bener yang paling tua dan asli gitu bismillah aku sudah punya teori baru loh kalau aku tuh diintip tadi Taukah kalian? jalur yang berada diantara pos 4 dan pos 5 sebenarnya adalah punden berundak atau bangunan seperti piramida bertingkat yang berasal dari zaman Megalitikum dan puncak dari punden berundak biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan nah kalau di jalur ini sih puncaknya berada di pos 5 itulah sebabnya kalian akan bertemu banyak banget arca yang tersebar di perjalanan menuju pos 5 gila ya ada aja orang yang nggak peduli dengan alam kita contohnya entahlah vandalisme ya well sih padahal viewnya bagus nih viewnya bagus cocok bawah juga buat foto-foto tapi sayang kotor di edit juga sama Jabo Ong ya kan ini eh salah ini mau pakai ini pengen tau shortcutnya nggak? apa tuh? kanan kan lewatnya nggak jalannya kanan atau kiri? kanan, eh kiri ya kamu pakai perkataan keren kalau di video kayak spiderman sama aja mau selesai aku lewat kiri aja deh kayaknya lebih gampang jalannya oh iya loh, lo enak ini loh dipilih yang enak berjumpa lah Dian kita paksaan lighting ya seperti ini yah kita nemu Arca lagi nggak nemu sih memang sudah ada di sebelah kanan tidak sengaja lihat masih sangat asli ya seperti inilah jalurnya dari yang semar menuju Makutoromo tanjakan batu-batu padahal ada yang terjal kadang ada yang nyebelin kayak mukanya Yuli tapi lebih nyebelin mukanya Yuli sih daripada batunya Loss 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 Mas rasanya naik dari yang semar mau ke Makutoromo luar biasa luar biasa ini juga nge-vlog juga loh ini apa nama channelnya channelnya apaan channelnya itu enggak ada apa malu aku nanti ada tulisannya di bawah sini enggak usah deket-deket itu nanti auranya beda ini di jalur menuju puncak kita ketemu lagi ada arca lagi cuman ini arcanya sudah hilang ya bentuk kepalanya karena sih konon menurut cerita-cerita orang tua kalau harta karun gitu katanya atau mustika gitu itu kalau di arca itu terletak di kepalanya jadi biasanya kayak gini itu dicuri sama orang oke ini adalah tangga terakhir sebelum menuju Mangkutoromo pos 5 dan FYI menurut penjelasan dari arkeolog yaitu masih dengan cerita yang sama lembaga arkeolog yang katanya pernah kesini sebenarnya bukit ini atau jalur ini itu berupa punden berundak makanya ini juga tangganya masih rapih dan berat sekali sangat kuno lampau karena disini itu tempat peralihannya dari kerajaan Singosari ke Majapahit di samping-samping tangga ini terdapat beberapa patung gitu ya beberapa arca mungkin sebenarnya harusnya banyak tapi dah mulai hilang nah ini sebenarnya harusnya betulnya berpasangan jadi kalau istilahnya itu kalau filosofinya ketika kita memasuki gerbang atau istana itu biasanya ada prajurit yang menjaga gitu kanan dan kiri berpasangan gitu kalau di Jawa sih kita sebutannya Gupolo Gupolo istilah Jawanya tapi Duara Pala sebenarnya itu Duara Pala salah satunya ini keburan ini keburan saya siapa oke di pos 5 disini sih sebenarnya benar-benar menarik ya terdapat bangunan ada yang mengira ini adalah candi atau petilasan padahal sebenarnya itu adalah altar dan nama asli dari altar ini adalah Wahyu Mangkutoroma kenapa? karena disini dulu tepat berkumpulnya masyarakat yang pernah tinggal disini jadi dulu ketika kerajaan Singosari runtuh ada beberapa masyarakat yang kabur bukan kabur sih kayak mengasingkan diri mungkin ya di daerah Arjuna ini mungkin membangun ini sebagai altar persembahan untuk yang cari yang jauh dari kerumunan dari kerumunan jauh dari kerumunan supaya supaya tidak banyak orang yang lewat jadi kita bisa bebas ghibah itu adalah segubah konsep apa tadi? mapping mapping apa? mapping area mapping area untuk tempat biasanya kan memang seperti itu cari yang landai cari yang gak miring kalau kita enggak yang satu memutuamakan harus jarang orang lewat dua bukan di daerah WC biasanya kita makin pinggir karena itu banyak tisu-tisunya itu kita hindari hindari mapping ini lagi diksar ala nge-reker enggak 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 ampun salah ini edger loh ini dari antar samping bawah nih bawahnya tuh bawah situ bawahnya penyanat dikit jadi ngapain lu muter-muter gitu enggak oke entah betul enggak 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 dari mana enggak 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 pantai bertiga jika dari mana sifat dari dari santri wih ada yang gabung lagi nih ini sebenernya paling banyak tapi malu cara mendirikan tenda ini seperti ini gak usah buru-buru gak usah panik santai aja panik tuh kalo hujan aja sam selesai oh wih salah ini kita lagi pasang sih salah kalau nonton tutorial mendirikan tenda ladslacker hack perusaturan negara penyalah kayak kuilu misi kita tuh mengantarkan kamu ke puncak mas ini endorse ya ya dong endorse dong kita kita endorse dong eker dong kalau sepatunya sepatunya insya Allah besok ya besok dong kalau gak tutup lah wah bagus ya ini coba tendanya bisa diangkat satu orang ya oh ini biar viral katanya biar viral kayak apa namanya viral-viral itu ya ini nih ya ya icil mendirikan tenda dulu sebelum mendirikan rumah tangga wiss 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 ini kita makan ayam nasi goreng nasi, selor untuk menjaga kesehatan disini kalau gak sehat ya yang ini ayamnya bisa dilihat dong ayamnya grill di bumbu for Vita merek dong iya dong salah dong selamat pagi sekarang udah mau jam setengah 10 dan ini kita mengulangi kesalahan yang sama yaitu muncak kesiangan dan untuk kali ini karena perjalanannya itu mengalami berbagai perubahan kayak misalnya hujan dan segala macem dan kesiangan akhirnya kita memutuskan untuk pendagian kali ini cuman sampai Arjuno aja tapi kita tetep plannya tiga hari jadi abis dari Arjuno balik ke pos lima ini istirahat baru besok pagi kita balik nah setelah pos lima ini terdapat tangga dan ini itu kalau filosofinya itu adalah ini adalah tangga menuju ke pintu gapuro atau gerbang karena nanti di sana itu ada candi namanya candi sepilar nah terus archers ini memang berpasangan sifatnya kanan dan kiri karena kalau misalnya di Jawa itu yaitu ada istilah dua rapala yaitu apa prajurit prajurit yang menjaga pintu jalan menuju pintu gitu jadi makanya ini kayak kembar gitu kanan kiri kanan kiri pasti ada ya memang ini sangat tua dan asli ini sangat asli pahatan dari abad ke-13 ketika Singosari runtuh menurut kisah yang beredar cara orang zaman dulu yang memahat arca-arca di gunung Arjuno ini hanya menggunakan sentuhan jari yang ditekan ke batu jadi bukan dengan peralatan salah satu fakta menarik tentang tangga ini jadi ini tuh bukan tangga yang terkubur gitu tapi memang dari dulu tuh udah ada termasuk arca-arcanya itu tidak terkubur di dalam jadi memang bener-bener masih preserve apa sih masih awet gitu dari sejak dulu sampai sekarang keren jalan sekitar 10 menit kita sampai di Candi Sepilar Candi Sepilar ini sebenernya kayak jumlahnya tuh pilar pilar berpasangan tapi jumlahnya ada tiga ini sih ada sebuah kayak kepercayaan kalau misalnya kita coba lewat tapi nggak cukup berarti hatinya tuh kurang bersih gitu kita coba ya ya cukup berarti hatinya bersih tapi nggak boleh yang menentukan hati kita bersih atau tidak hanya Allah SWT dan kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang tahu tidak mau itu kepercayaan itu kurang kerjaan itu ini itu kita ini itu calurnya lumayan sih jadi bener-bener kayak batu nanjak semi-semi scrambling kayak gini eh seru sih tapi ini cuman kayaknya kayak gini cuman dikit cuman sampai ntar sebelum jawa duipa itu udah landai sih udah nggak bebatuan lagi sebenarnya waktu ideal untuk summit dari pos 5 ini adalah ketika dini hari karena kalian masih harus jalan sekitar enam sampai tujuh jam untuk menggapai puncaknya tapi ya namanya Slacker Hiker ya kan pastilah kita kesiangan dan resiko yang harus kita tanggung adalah turun dari puncak malem sebesar bahwa sebelum malam setelah muncak sampai sana cantik sebesarnya 12 122 oke nyan sih panas walaupun sebenarnya enggak sepanas kayak yang dibawa karena sini pohon-pohonnya juga masih banyak tapi bawaan itu kalau setiap ada tempat eduh istirahat tapi viewnya dong tuh katanya sih kalau aku enggak salah dibaliknya ini tuh adalah hutan alas Lali Jiwo setelah kita jalan sekitar satu setengah jam dari pos lima jalurnya mulai landai ya maksudnya enggak kayak batu-batu gitu ya kalau enggak salah nih ntar bakal kayak gitu sampai puncak eh enggak deket puncak nanti batu-batu lagi sih tapi sementara kayak melipir-melipir bukit oke setelah kita jalan satu setengah jam dari Mangkutoro Mo sekarang kita sampai di pos 6 eh pos 6 pos berapa ini ya pokoknya ini Jawa Dipa di sini juga bisa dijadikan tempat camp tapi sebenarnya sini adalah tempat camp terakhir sebelum puncak gitu sebuah tempat kokonet kita mau istirahat dulu mungkin ngemil makan habis selanjut ke puncak jadi ini adalah perbekalan kita sebelum menuju puncak roti isi selai kacang sama ada yang juga isi selai stroberi nah persiapan itu sangat penting perbekalan sebelum puncak karena jarak dari pos lima sampai ke puncak itu kurang lebih 9 kg cukup panjang dan kalian bener-bener harus bisa memanage air dengan sangat baik ini aja kita bertiga aja kita bawa 4,5 liter karena banyak sekali kita bertemu pendaki yang cerita dia kehabisan air gitu cukup jauh jam 12 sudah saatnya lanjut kayaknya sih bakal kejadian kayak ditambur lagi kita sunset di puncak kita harus jalan 100 meter jarak dari sini ke puncak kalau dihitung secara titik ya ditarik lurus itu 1,9 kilo rata-rata sih aku dari tadi nanya kalau dari pos lima ke puncak itu memang 6 jam coy 6 jam kalau dari Jawa Dipa kayaknya 5 jam kalau begitu kan jelas hali 2 PM tô 2 AM E slides E selamat menikmati tentang jalurnya bukan juga tentang cuacanya tapi tentang buah permen dan minuman segar lainnya yang ditinggal sama Yuli di tenda munggah kali ini pokoknya pahitan sengit untung gue nggak boleh berkata udah kasar di gunung tak ampet-ampet sampai basecamp keren view nya wuh udah mulai udah terbuka seru banget dan sekarang jam satu hmm kayaknya masih tiga jam lagi sih sampai bucak bucak itu kelihatan tapi memang kelihatan jauh banget hei Hai ha Terima kasih telah menonton 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 Oke kita mulai memasuki batas vegetasi Jadi kurang lebih Mungkin masih 200 meter sebelum punca Arjuna Dan kanan kiri sudah mulai banyak ada cantigi Dan view nya dong Mulai terbuka Oke tepat di bawah punca Arjuna Ini ada sebuah Ini ada sebuah Gak sebuah sih Kayak peninggalan Dan bentuknya itu tembikar Kayak tanah liat Tapi bentuknya kayak kendih Oke Bentar lagi Cuman itu sih Yang lain masih di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Jam lima kurang seperempat Akhirnya kita sampai di punca Arjuna Pecah sih ini Anginnya keceng banget Kayaknya gak bakal terlalu lama di punca Mungkin kita mau sunset-an dulu Di bawah punca Baru turun Gila Disambil kanan lungu sunset Wow Jadi ini kita Gunung keberapa nih yang bisa lihat sunset Gunung kedua Yang pertama Tambora Sama aja judulnya Kesiangan Kepanjangan Dan Malash Di belakang itu Jalur menuju teratas Cuman kita Gak jadi kesana Semua Gara-gara Plan Amburadul Yuk Simu selamat menikmati jadi diangkat tapi yang bisa mengerjakan pekerjaan selesai target tapi gak pernah ditarget masalahnya masak mungkin mau nitip-nitip jalan buat siapa nanti insya Allah di puncak nanti saya akan tip salam diingetin ya mas Yuli kenteng nih sambil ngupil lagi nanti ke puncak nanti nanti kamu berpikir pertama kali ke puncak nih setelah lima kali ke Arjuna gak pernah muncak ya kan halo halo yang ada di Jogja hei loh kan penontonnya gak cuma dari Jogja apa yang disapai di Jogja doang iya kan kan ada yang pengen naik gunung tapi belum bersama wah iya kan nyobain masakannya Yuli opor ayam bumbu merah wah kayak apa nih penyajiannya nih nah keperu ini kalau mungkin di TV ada Chef Juna sini ada Chef Julie pedas-pedas gimana gitu enak ya Yul enak lah pasti pasti lah kalau bisa jangan lupa aku besok pagi request pagi yang indah ya menunya tetap pagi yang indah indah karena pagi yang indah hanya di waktu tidur gak boleh bangun kalau Yuli belum bangun jadi seneng lah dari puncak capek kalau dibawa makannya gak enak kan gak asik nanti dipotong lagi ya nanti dapet voucher give away nanti give away ya naik gunung storinya gini-gini aja lah ya gimana mas Chef? terpantau gimana ini? terpantau sejuk nanjak tapi sejuk sih optimis bisa sehat sampai puncak hari kedua kita santai banget terpantau